Avisi Cilingkap 2024 berlangsung cukup seru dengan disuguhkannya sosok bernama pemiris Sakimba Yeva yang baru saja sukses membawa Kansaktan menuju ke partai final Sakimba Yeva tampil luar biasa pada acang yang digelar di Manila Filipina ini Di babak penyisian Sakimba Yeva membawa Kansaktan mengajar tim Poli Putri Indonesia 3 set tanpa bola Sehingga memunculkan reakti keras dari beberapa kalangan kepada tim Poli Putri Indonesia Berikutnya saat memasuki babak semifinal Sakimba Yeva lagi-lagi bermain gemilang untuk membantu Kansaktan mengalahkan tuan rumah Filipina juga dengan skor telak 3-0 Kini Sakimba Yeva berambisi membawa negaranya menjadi juara Syaratnya mereka harus mengalahkan Zetna Sakimba Yeva merupakan Poli kelahiran 1 Agustus 2001 Poli yang kini memperuat klub barrel visi tersebut menjadi idola baru netizen di media sosial berkat para cantik nancelita ia miliki Di peringkat akhir Avisi Ciling 2024 Putri atau Avisi Ciling Cup for Women 2024 Tim Poli Putri Indonesia mengakhiri turnamen Poli ini di peringkat tuju Usaiwi sukses membalas kekalahannya kepada Hongkong di Risao Memorial Collision Manila Filipina pada Rabu 29 Mai 2024 kemarin Dalam ajang ini Indonesia berada di pulpi bersama Hongkong, Singapura, Kansaktan dan sang juara bertahan Vietnam Namun Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan di babak penyisian grup yakni saat melawan Singapura dimana mereka menang telak 3-0 Dengan hasil itu Indonesia hanya duduk di peringkat 40 B Harapan untuk melaju ke Vinafor pun pupus Di sisi lain sekuat merah putih melaju ke pertandingan perebutan peringkat 5-8 kutra India Sayangnya Indonesia lagi-lagi gagal justru kalah 1-3 Akibat kekalahan itu Indonesia harus menjalani pertandingan perebutan peringkat 7 kontra Hongkong yang berhasil mengalahkan mereka 0-3 di babak penyisian grup Di kesempatan ini Indonesia sukses menang dengan skor 3-0 membuat mereka mendutupi peringkat 7 Hasil ini tentu saja menurun mengingat Indonesia menjadi runner-up edisi 2023 usai kalah dari Vietnam di final Meski begitu, Luciana Carore selaku manajer timnya tetap memberikan apresiasi kepada sukuatnya terutama usai berhasil mengalahkan Hongkong Menurut Luciana, dalam rilis timnas, faktor mental sangat berpengaruh bagi para pemain pada awal bermenamen ini Pasalnya, sekuat ini diisi banyak pemain muda dan off-heat ceiling 2024 putri merupakan kesempatan perdana bagi mereka berlaga di kompetisi bertaraf internasional Trend pemain-pemain muda kita sejak awal terus meningkat dalam segala sektor mental, skill maupun teamwork sehingga berdampak pula berkurangnya self-error Setiap hasil pertandingan dilakukan evaluasi bersama, apa kekurangan kita dan apa kelebihan lawan untuk Luciana Dan kita menyelesaikan pertandingan berikutnya, ting kita learning by doing Semoga sirikandi muda kita menikmati manfaat yang sangat beragak buat peningkatan bestain mereka sebelumnya Avisi Cilingkap 2024 berlangsung cukup seru Dengan disuguhkannya sosok bernama pemiris Shagimbayeva yang baru saja sukses membawa conceptan menuju ke partai final Shagimbayeva tampil luar biasa pada acang yang digelar di Manila Filipina ini Di babak penyisian, Shagimbayeva membawa conceptan mengajar tim poli putri Indonesia 3 set tanpa bola Sehingga memunculkan reaktif keras dari beberapa kalahan kepada tim poli putri Indonesia Berikutnya, saat memasuki babak semifinal Shagimbayeva lagi-lagi bermain gemilang untuk membantu conceptan mengalahkan tuan rumah Filipina juga dengan skor telak 3-0 Shagimbayeva berambisi membawa negaranya menjadi juara, syaratnya mereka harus mengalahkan Vietnam Shagimbayeva merupakan popoli kelahiran 1 Agustus 2001 Popoli yang kini memperuat klub barrel vc tersebut menjadi idola baru netizen di media sosial berkat para cantik nancelita ia miliki Di peringkat akhir Avisi Ciling 2024 Putri atau Avisi Ciling Cup for Women 2024 Tim poli putri Indonesia mengakhiri turnamen poli ini di peringkat tuju Usaiwi sukses membalas kekalahannya kepada Hongkong di Risao Memorial Collision Manila Filipina pada Rabu 29 Mai 2024 kemarin Dalam ajang ini Indonesia berada di pulpi bersama Hongkong, Singapura, Sanseptan dan sang juara bertahan Vietnam Namun Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan di babak penyisian grup yakni saat melawan Singapura dimana mereka menang telak 3-0 Dengan hasil itu Indonesia hanya duduk di peringkat 40B Harapan untuk melaju ke Vinafor pun pupus Di sisi lain sekuat merah putih melaju ke pertandingan perebutan peringkat 5-8 kotra India Sayangnya Indonesia lagi-lagi gagal justru kalah 1-3 Akibat kekalahan itu Indonesia harus menjalani pertandingan perebutan peringkat 7 kontra Hongkong yang berhasil mengalahkan mereka 0-3 di babak penyisian grup Di kesempatan ini Indonesia sukses menang dengan skor 3-0 membuat mereka menduduk di peringkat 7 Hasil ini tentu saja menurun mengingat Indonesia menjadi runner-up edisi 2023 Usai kalah dari Vietnam di final Meski begitu Luciana Karore selaku manajer timnas tetap memberikan apresiasi kepada sekuatnya Terutama Usai berhasil mengalahkan Hongkong Menurut Luciana dalam rilis timnas Faktor mental sangat berpengaruh bagi para pemain pada awal bermana main ini Pasalnya, sekuat ini diisi banyak pemain muda Dan awal selling 2023 merupakan kesempatan pertanian Bagi mereka berlagak di kompetisi bertaraf internasional Trend pemain-pemain muda kita sejak awal terus meningkat dalam segala sektor mental Skill maupun teamwork Sehingga berdampak pula berkurangnya self-error Setiap hasil pertandingan dilakukan evaluasi bersama Apa kekurangan kita dan apa kelebihan lawan untuk Luciana Dan kita menyelesaikan pertandingan berikutnya Ting kita learning by doing Semoga serikandi muda kita menikmati manfaat yang sangat beragak Buat peningkatan bestain mereka sebelumnya Setiap hasil pertandingan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati